Perang muslimah yang kita laksanakan pada hari ini untuk mempersiapkan pada tanggal 21, nanti akan diadakan muslimah di Kabupaten Cikinang, yaitu untuk memastikan usulan-usulan skala prioritas yang akan disampaikan pada usulan yang depannya, supaya dapat semuanya terakomodit dan diteruskan setelah dianggarkan. Kami melibatkan seluruh jajaran Ketua RW, LMK, kemudian Ketua Timur Garak BK Kurahan, dan juga Karang-Karangah, serta FKDM, dan juga sampel-sampel yang ada di wilayah Kecamatan Lugan. Selanjutnya, ada beberapa usulan yang melikuti usulan fisik dan juga barang. Kemudian, dengan cuma usulan semuanya 90 usulan, dengan rincian usulan fisiknya 57, fisiknya 6, dan juga barang. Masih akan berubah lagi nanti di dalam sidang klinik, yang klinik, nanti di tanggal 21, masih akan berubah lagi. Karena tanggal 20, maka mau ada, ada yang adanya, sudah dari lima usulan kemarin hasil promosi, akan menerucap menjadi tiga usulan. Karena memang kita disarankan untuk tiga usulan prioritas setiap hari. Kita berubah lagi prioritas ada, semuanya prioritas sebenarnya. Semuanya prioritas, sebaiknya dari saluran air, kemudian perbaikan jalan, penerangan jalan, dan juga yang dari rambu-rambu jalan, lalu lintas, seperti speed track, speed bump, dan juga cermin, cermin untuk mempermudah para pengendara supaya tidak terjadi adanya cermin. Namun fisiknya ada pelatihan-pelatihan, disini ada pelatihan keamanan, security, kemudian ada juga sip, itu ada tipik yang kita lihat. Harapannya mudah-mudahan usulan yang kami sampaikan dapat membaiki, memajukan pelanjutan dalam membangun wilayah, dan juga meningkatkan keterampilan pada fungsi masyarakat yang kita melalui usulan non-fisiknya, supaya dapat meningkatkan juga kompetensi dari warga masyarakat.